Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Fully Korea Selatan mempertemukan antara high pass berhadapan dengan Hyundai. Bermain di kandang high pass, Hyundai mencoba untuk mendapatkan kemenangan. Sebelumnya Hyundai dipecundangi oleh Megawati dan Redspark, maka dari itu pada pertandingan ini menjadi kesempatan mereka untuk bangkit, sekaligus mengembalikan mental bermain mereka yang sempat runtuh. Tapi siapa sangka Hyundai dipaksa bersusah payah menghadapi perlawanan dari high pass. Mereka benar-benar tampil menggila, bahkan Hyundai dipaksa mengejar ketertinggalan poin yang cukup jauh. Sempat tertinggal 7 poin dan pada akhirnya Hyundai harus mengakui ketanggungan high pass setelah mereka menutup set pertama dengan kedudukan 25-13. Pada set pertama ini, peran Moma benar-benar dibuat tidak berkutik. Moma sering melakukan kesalahan sendiri alhasil memaksa para pemain Hyundai kesulitan untuk mendapatkan sejumlah poin. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain high pass yang tampil apik. Hampir semua lini bermain sangat solid di laga ini. Tapi untungnya Hyundai sedikit terbantu dengan adanya Lee Da-hyun yang mulai kembali dipercaya tampil. Pada set kedua, Moma menemukan penampilan terbaiknya. Dia berhasil beberapa kali memberikan poin penting kepada Hyundai, ditambah dengan semakin solidnya lini pertahanan Hyundai yang membuat mereka bisa mengimbangi permainan agresif high pass. Lee Da-hyun juga kembali berperan penting dalam menambah ketajaman dan variasi serangan Hyundai hingga pada akhirnya mereka mampu menutup set kedua dengan kedudukan 25-17. Sekaligus, membuat Hyundai bisa menyemakan kedudukan menjadi satu-satu. Pada set ketiga, Hyundai akhirnya kembali menggila. Pran Moma dan Lee Da-hyun benar-benar tak terhentikan meskipun high pass bisa memberikan perlawanan, tapi Hyundai tetap terlalu perkasa bagi high pass. Hingga akhirnya menutup set ketiga dengan kedudukan 25-18. Pada sekeempat menjadi kesempatan terakhir untuk high pass, mereka akan memaksa Hyundai bermain 5 set atau justru mereka akan menyerah. Tapi high pass masih belum menyerah dan mereka memaksa Hyundai jatuh bangun menerima gempuran bertubi-tubi bukirik dan kawan-kawan. High pass sempat unggul jauh atas Hyundai dengan skor 15-8. Kedudukan ini membuat Hyundai harus bekerja keras agar bisa mengejar ketertinggalannya jangan sampai memaksa pertandingan masuk set kelima. Tapi sayang sekali Hyundai bermain tak biasanya. Justru mereka keteteran dan dipaksa menyerah dengan skor sangat telak yakni 25-11. Terlihat sekali bagaimana Hyundai benar-benar mati kutu di pertandingan ini ketika Moma kembali sulit untuk mendapatkan poin alhasil titik lemah inilah yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh high pass. Dan pada set kelima, high pass akhirnya memastikan kemenangan mereka dengan skor telak 15-10 sekaligus mengunci kemenangan dramatis 3-2. Bagi Hyundai, ini menjadi kekalahan kedua kali mereka secara beruntun di putaran ke-6 tentu saja ini membuat Pink Spaders diuntungkan. Karena mereka berpeluang besar untuk memepet terus Hyundai di puncak kelas main. Kini keduanya cuma berbeda satu poin lagi saja.